Bismillahirrahmanirrahim Berikan rezeki yang berlimpah untuk anda semua Bagi anda yang belum mendapatkan keajaibannya Bersabarlah Dan bersabar disini bukan berarti bersabar dalam kesusahan Tidak sama sekali Bapak Ibu Tapi bersabarlah untuk menanti keajaiban Allah SWT Seperti materi perisai rezeki Ketika perisainya sudah hilang Maka insya Allah rezeki akan berlimpah datang pada anda semua Bagi yang belum bisa jadi mungkin Coba teliti-teliti lagi Siapa tahu masih ada perisai-perisai yang masih menghalangi rezeki anda Oke Bapak Ibu Ketika saya membahas tentang perisai rezeki Ada yang bertanya Dan materi ini adalah jawaban dari pertanyaan tersebut Saya beri judul Materi ini Lain ladang lain ilalang Nah Bapak Ibu Begini ada pertanyaan Pak Nas kenapa kok orang-orang yang gak kenal Allah Orang-orang yang gak kenal Allah Tapi kok mereka dikasih rezeki sama Allah Mereka gak sholat, gak puasa, gak haji, gak zakat gitu ya Kemudian tidak melakukan amalan-amalan sholai, tidak berserka dan seterusnya gitu ya Tapi kenapa kok mereka diberikan rezeki berlimpah oleh Allah SWT gitu ya Sementara kita di materinya Pak Nas ini kok kayaknya kita jadi harus bersusah-susah untuk beribadah begitu ya Untuk mendapatkan rezeki Allah Oke Saya jawab ya Bapak Ibu Makanya judulnya adalah Lain ladang lain ilalang Lain ilmunya Bapak Ibu Lain ilmunya antara kita dengan mereka Mereka-mereka yang tidak kenal Allah Mereka-mereka yang tidak kenal Tuhan Mereka-mereka yang tidak kenal akhirat Mereka yang tidak kenal tentang sisa kubur Mereka yang tidak kenal dengan padang masyar Mereka yang tidak kenal dengan alam hisab Mereka yang tidak kenal dengan syurga dan neraka Sepanjang hidupnya berbuat zalim Bapak Ibu Mereka sepanjang hidupnya berbuat kesalahan, kezaliman, kejahilan Dan dalam Al-Quran disebutkan Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah SWT Adalah sungguh kezaliman yang besar Nah, cuma orang-orang yang zalim ini Bapak Ibu Pernah mereka berbuat baik, betul tidak? Mereka berbuat baik Bapak Ibu Mereka bikin handphone, mereka bikin mobil Mereka bikin sarana-saranan kehidupan Mik-mik di masjid itu adalah ciptaan mereka Menyeberangi seorang nenek yang tidak bisa nyeberang Kemudian memberi makan anjing, memberi makan kucing Mereka berbuat baik kepada hewan Dan ini adalah perbuatan-perbuatan baik Bapak Ibu Maka Allah itu maha adil Allah maha adil Allah itu memberikan kebaikan Dan Allah maha membalas perbuatan baik Bapak Ibu Cuma, orang-orang yang belum kenal Allah ini Allah balas perbuatan baiknya di dunia Supaya di akhirat Allah tidak punya hutang lagi kepada mereka Sepanjang kehidupannya di akhirat tinggal siksa Demi siksa, demi siksa kepada mereka Tapi Allah maha membalas perbuatan baik mereka Sementara kita, orang-orang yang kenal Allah Orang-orang yang kenal akhirat Orang-orang yang kenal syurga dan neraka Orang-orang yang kenal dengan siksa kubur, alam hisab, padang mahsyar Adalah orang-orang yang selalu berbuat baik Sepanjang harinya Sepanjang tahunnya Sepanjang bulannya Kita berbuat baik Bapak Ibu Kita bersyahadat Asyadu Allah ilaha illallah Dalam setiap sholat kita Kita ulang-ulang lagi gitu ya Kita berbuat baik Bapak Ibu Tapi pernah gak Bapak Ibu Kita berbuat salah Pernah gak kita berbuat dosa Pernah gak kita berbuat khilaf Pasti pernah Bapak Ibu Maka Allah pun maha adil Allah maha membalas perbuatan salah Allah maha membalas perbuatan dosa Allah maha membalas perbuatan khilaf Tapi dibalasnya dimana Bapak Ibu? Di dunia Buat orang-orang yang kenal Allah Perbuatan dosa mereka dibalas di dunia Supaya apa? Supaya nanti di akhirat tinggal tersisa yang baik-baiknya saja Maka wajar saja Kalau seandainya orang-orang yang beriman kepada Allah Mereka berbuat durhaka kepada ibunya Didahulukan siksanya di dunia Maka kalau seandainya dia disiksa di dunia Bersyukurlah Kenapa? Karena tidak akan ada lagi bagian siksa nanti di akhirat Ya Kalau seandainya kita sekarang jatuh, bangkrut ya Dan seterusnya Ya bersyukurlah Berarti itu adalah pengguguran dosa Yang Allah subhanahu wa ta'ala Dahulukan pengguguran dosanya di dunia Ya Sehingga akhirnya nanti tidak ada lagi penghapusan dosa di akhirat Kan senang Bahagia kalau sudah demikian Maka dalam sebuah hadis disebutkan Tidak adalah kesusahan Ya Yang dialami seorang mu'min Walaupun dia hanya tertusuk duri Kecuali diampunkan dosanya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Maka disini jelas bapak ibu Ilmunya akhirnya berbeda Lain padang Lain ilalang Gitu ya Mereka beda ilmunya Mereka hanya inginkan kehidupan dunia Mereka hanya inginkan kehidupan dunia Maka Allah mudah sekali bagi mereka untuk dapatkan dunia yang berlimpah Mudah sekali Ya Hanya cukup berbuat baik Ya Maka mereka akan mendapatkan kehidupan dunia mereka Ya Begitu aja Jadi Kalau saat ini kita melihat mereka di Diberikan kemewahan Kejayaan Di kehidupan dunia Ya Gak usah gimana-gimana Emang mereka Allah memahabahik gitu ya Allah memahabahik Cuma Mereka hanya Mendapatkan bagian itu Di kehidupan dunia Tentunya Kita tidak mau hanya dalam kehidupan dunia saja Begitu ya bapak ibu ya Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Ali Imran Ayat 176 A'udzubillahimashadirrahim Wala yadzunkan ladzina yusari'una fil kufr Innahum layadurullaha shay'a Yuridullahu an la yaj'ala lahum hazzam fil akhira Walahum azabun azim Janganlah kamu disedihkan Oleh orang-orang yang segera menjadi kafir Sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun Allah berkehendak tidak akan memberi sesuatu bahagian pun dari pahala Kepada mereka di akhirat Dan bagi mereka azab yang besar Nah jelas bapak ibu ya Jelas sekali dalam surat Ali Imran ayat 176 ini Allah tidak akan memberikan bagian kepada mereka nanti di kehidupan akhirat ya Jadi kalau lah mereka dapat syurganya di dunia Ya biarkan saja Nah sekarang tinggal ilmu kita bapak ibu Jadi kalau seandainya ada muslim Ada mu'min Yang hidupnya sulit di dunia Karena memang Allah ingin buat dosanya itu dihancurkan di kehidupan dunia Ya maka kan doanya kita Rabbana atina fid dunia Hassana wa fil akhirati Hassana di dunia Hassana Di akhirat Hassana Maka kalau ini pilihan hidup kita Ya jadi pilihan hidup kan ada tiga jadinya ya Pertama bahagia di dunia dan sangsara di akhirat Itulah orang-orang yang tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala Buat mereka bapak ibu Sudah lepaskan jangan pakai gaya hidup mereka Anda tidak akan pernah bisa gitu kan Sukses dengan gaya hidup mereka Karena mereka memilih bahagia dunia Sangsara di akhirat Nah ada yang pilihan kedua Pilihan yang kedua adalah Bahagia di akhirat Bahagia di akhirat Sangsara di dunia Nah ini pilihan orang-orang yang masuk islam Tapi buat banyak dosa wa ta'ala ibu Dia sudah islam Dia mu'min Dia beribadah Dia sholat Dia zakat Puasa haji Berlebaran ikut Terus kemudian dia juga beramal ibadah di kehidupan dunia Tapi Mereka berbuat dosa bapak ibu Maka ini pilihan yang kedua Orang-orang yang seperti ini Sudah pasti akan sengsara di dunia Tapi Mereka akan bahagia di akhirat Nah pilihan yang ketiga bapak ibu Pilihan ketiga inilah Pilihan Magnet Rezeki Bapak ibu Pilihan Magnet Rezeki apa? Pilihan Magnet Rezeki Bahagia di akhirat Juga bahagia di dunia Maka kalau ini pilihan kita Pilihan kita adalah yang ketiga bapak ibu Ya Kalau pilihan kita adalah orang yang ketiga Maka tidak ada pilihan bagi kita Kecuali kita berhati-hati dari seluruh perisai-perisai dosa kita Bapak ibu Ketika kita berhati-hati dari dosa Ketika kita berhati-hati dari segala larangan-larangan Allah SWT Maka Allah pasti akan membuat kejayaan, kemakmuran dalam kehidupan dunia Nah sebagaimana dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qasas Dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah meminta kita untuk menjadi golongan yang ketiga Allah meminta kita untuk menjadi golongan yang ketiga Apa bunyinya? Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu Bahagian, kebahagiaan, kebahagiaan negeri akhirat Jadi yang memang disuruh kejar itu Kebahagiaan akhirat bapak ibu Memang sudah visinya visi akhirat Tapi Tapi jangan kamu melupakan bahagian kenikmatan dunia Tuh Allah ingin gitu ya Kita untuk ambil bagian dari kehidupan dunia kita Jadi kalau ada yang mau nikmati kehidupan dunia Hidupnya bagus ya Kemudian berjaya, berlimpah, kaya raya dan seterusnya dalam kehidupan dunia Akhirnya ilmunya berbeda bapak ibu Lain ladang, lain ilalang Yang harus kita lakukan dalam kehidupan dunia ini Akhirnya dua bapak ibu Pertama Berhati-hati dari seluruh dosa-dosa kita Kenapa? Karena setiap dosa Allah akan balas di dunia Karena kita sudah pilih menjadi seorang mu'min Allah akan balas dalam kehidupan dunia Hati-hati bapak ibu Durhaka pada orang tua Suuzon kepada orang lain Atau buruk sangka kepada orang lain Kemudian keluh, kesah kita Dan seterusnya Itu nanti Allah akan balas dalam kehidupan dunia bapak ibu Maka gak ada pilihan lain bagi kita Kalau seandainya kita mau hidup enak, nikmat di kehidupan dunia Maka berhati-hati terhadap ini semua Jadi Ini nanti akan saya bahas pelan-pelan Terus Perlahan-lahan nanti saya tambahkan dosisnya dalam Ilmu magnet rezeki bapak ibu Nah Allah juga buka Di dalam Al-Quran surat Ayat yang tadi ya Wa ahsin Kama ahsanallahu ilaih Nah Ini rahasianya Rahasianya kalau mau hidupnya enak di dunia Kata Allah Berbuat baiklah kepada orang lain Tuh Wa ahsin Berbuat baiklah kepada orang lain Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu Dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi Itu jelas Allah minta kita jangan berbuat kerusakan Berbuat kerusakan di mana? Di fikiran Di perasaan Perasaan jangan berbuat kerusakan bapak ibu Ya Fikiran juga Ya Kemudian spiritual juga Gitu ya Kenapa? Karena Allah telah buatkan hukum Ini hukum dari Allah subhanahu wa ta'ala Innallaha la yuhibbul mufsidin Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan Coba lihat bapak ibu Ya Jadi Maka tidak ada pilihan lain buat kita Kalau kita mau bahagia di dunia Mau bahagia di akhirat Tidak ada pilihan buat kita Kecuali kita melakukan dua hal Pertama Hati-hati dari dosa Yang kedua Berbuat kebaikan bapak ibu Ya Sebagaimana orang-orang yang golongan pertama berbuat kebaikan Ya Wa'ahsin Dan berbuat baiklah Ya Seperti itu Nah Pertanyaan berikutnya Ada yang bertanya kepada saya Pak Nas Bukannya 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 Rezeki itu udah ditakar Ya Kan semua rezeki udah ditakar Ketika kita di umur empat bulan Di rahim kita Allah udah tetapkan rezekinya Jodohnya dan seterusnya Ya Kematiannya Allah sudah tetapkan Ya Kenapa terus kemudian kita harus kejar-kejar rezeki Hmm Gini-gini-gini Ya Gini bapak ibu Terhadap orang yang bertanya begitu Saya tanya balik Gitu Jadi terhadap orang yang bertanya begitu Kan udah ditakdirkan Saya tanya balik dong sama dia Ente udah tau dong takdir ente Berapa rezeki ente Belum tau Nah terus Ya Dia katanya udah ditakdirkan Berarti ente udah tau dong takdirnya Belum tau Nah makanya Itu bukan ilmu kita Itu ilmunya Allah Ya Itu ilmunya Allah Ditakdirkan itu Ilmunya Ilmunya Allah Karena kita gak tau takdir kita Takarannya berapa Takaran rezeki kita Maka Gitu ya Ya sudah Kerja saja yang baik-baik Gitu kan Buat saja yang baik-baik Nah Terus akhirnya saya tanya balik Mau gak Saya kasih tau takdirnya ente berapa banyak Takaran rezeki ente berapa banyak Mau gak Saya tanyakan gitu ya Ya dia jawab Mau Gini Bapak ibu Takaran rezeki kita Buat orang-orang yang Sudah memilih Golongan yang ketiga Ada dalam surat An-Nur Ayat 55 An-Nur Ayat 55 Ya Dalam Al-Quran Allah Berfirman demikian Awasulullah Bismillahirrahmanirrahim Wa'adallahu Allazina Amanu Minkum Wa'amilu Salihaati Layastakhlifan Nahum Fil Ard Layastakhlifan Nahum Fil Ard Apa janji Allah Apa janji Allah terhadap Orang-orang yang ketiga ini Ya Iman dan amal Soleh Bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa Berjaya Mulia Kaya raya Di muka bumi Sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa Bahkan Allah jelaskan Berkuasanya disitu Dalam hal apa saja Gitu kan Sungguh dia akan menemukan bagi mereka agama yang telah diridonya untuk mereka Jadi teguh Menang Begitu Bapak Ibu ya Dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka Keadaan yang mana Sesudah mereka berada dalam ketakutan Ketakutan ditagi Ketakutan Apa namanya Gak bisa bayar utang Ketakutan diusir dari rumah kontrakan Ketakutan digusur Ketakutan Apa namanya Secara politik Gak menang Gitu kan Ketakutan Macam-macam ketakutan Ya Allah akan nukar Ketakutan mereka menjadi Aman Sentosa Begitu Bapak Ibu ya Dan ciri mereka adalah Mereka tetap menyembahku Ya Ya'budunani La yushrikuna bi syai'ah Mereka tetap menjadi golongan orang yang ketiga Enggak Jadi golongan yang pertama Bapak Ibu Mereka tetap menyembahku Dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku Ya Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu Maka mereka itulah orang-orang yang fasik Nah Bapak Ibu Ini janji Allah Jadi takaran rezekinya orang yang beriman itu apa? Takarannya Allah kasih Standarnya Nabi Sulaiman Bapak Ibu Itu standarnya itu Ya' Sebagaimana diberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum kamu Siapa orang sebelum kamu yang berkuasa? Ya Nabi Sulaiman Ya' Yang telah berkuasa Kemudian diulang lagi Ya' Di zamannya Umar bin Khattab radiallahu'an Diulang lagi Di zaman Umar bin Abdul Aziz Diulang lagi 14 abad kesilafahan Ya' Itu bertahan di muka bumi Jadi Islam ini baru rendah Itu 100 tahun Bapak Ibu Ya Islam ini baru rendah 100 tahun Tapi sebelumnya dia berjaya Kenapa berjaya? Karena mereka Benar-benar beriman dan beramal Sholeh kepada Allah SWT Ya Jadi Jadilah golongan orang yang ketiga Karena takaran rezeki orang yang ketiga Ini Allah berikan kejayaan, kemuliaan, kekayaan Kalau seandainya Sekarang Anda belum seperti itu Bisa jadi Eh sederhana Bapak Ibu Sederhana saja Cuma mungkin Karena ada perisai-perisai Yang pelan-pelan kita buka Yuk sama-sama kita buka Sama-sama kita buka Di magnet rezeki Mudah-mudahan pelan-pelan Rezeki itu terbuka Ya Nah Sampai akhirnya Allah SWT Ingin agar kita ini menunjukkan Kekuatan magnet rezeki Bapak Ibu Kekuatan golongan ketiga Ya Dalam Al-Quran Surat Al-Anfal Ayat 60 Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka Kekuatan apa saja yang kamu sanggupi Baru kemudian Kalau seandainya kita sudah Bebas dari Segala dosa Berbuat baik Beramal soleh Berkarya yang terbaik Maka insya Allah Allah akan berikan kekuatan kepada kita Yang akan menggetarkan orang-orang Yang tidak mau Masuk ke dalam syurga Akhirnya Ya Gentar Bapak Ibu Orang-orang yang cuma mau dunia Orang-orang yang cuma mau dunia aja Enggak mau akhirat Gentar melihat orang-orang yang beriman Wah luar biasa Orang-orang yang beriman itu ya Udah lah dapet syurga Udah lah dapet akhirat Ya Dapet bertemu dengan Allah Keridoan Allah Dunia juga dapet Akhirnya mereka pelan-pelan mengikut kita Bapak Ibu Mengikutnya bukan untuk diperangi Tidak Kita ingin menjadi rahmat Bagi mereka Menjadi rahmat Bagi semesta alam Ya Bukan dengan cara yang sekarang Ngebom-ngebom Gak jelas Bapak Ibu Jihad gak jelas Bukan Tapi Jihad Yang ada adalah Bersungguh-sungguh Untuk membuktikan Bahwa Allah Maha Kaya Allah Maha Mengkayakan Allah Maha Memberi Rezaki Bapak Ibu Ya Jadi Yuk sama-sama Ilmunya beda Bapak Ibu Ilmunya memang beda Lain ladang Lain ilalang Lain ilmu Mereka lain ilmunya Mereka cuma kehidupan dunia saja Bapak Ibu